Bermajlis, berhimpun seperti ini, Masya Allah, guru kita Kihaji Abdullah Gimnastirah itu sejak tahun 1996 di istiqlam, istiqlamah, itu saya masih kelas 6 SD. Maka wahafasumul malaikah, malaikat-malaikat, menaungkan sayapnya kepada semua yang hadir ini, gak usah begini bu, gak kelihatan. Menaungkan sayapnya sembari sepanjang majlis, memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semua. Allah punya malaikat-malaikat. Yang lebih banyak jumlahnya daripada malaikat-malaikat pencatat amal. Yang setiap saat beredar di antara langit dan bumi, tetapi begitu ada majlis ilmu, maka akan diutus oleh rombongan malaikat ini, satu kelompok malaikat, jumlahnya sama dengan yang hadir di majlis. Memisahkan diri, lalu hadir ke majlis, menaungkan sayap. Sepanjang majlis mereka memohonkan ampunan, makhfirullah, begitu majlis ditutup, mereka akan menghadap kepada Allah, melaporkan nama kita semua, menyebut sesuai dengan yang dinaunginya, lalu memohon kepada Allah agar kita dijamin masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Malaikat-malaikat ini akan tetap berada di sisi Allah, sambil menunggu kita sampai ke yaumil hisab dan yaumil adil, sampai hari pengadilannya Allah. Kalau besok atau nanti sore, bapak-bapak, ibu-ibu ikut majlis lain, ada malaikat lain yang datang. Melakukan hal yang sama, naik ke hadapan Allah, kumpul semua malaikat-malaikat yang telah akan membela kita di hadapan pengadilan Allah. Jadi semakin sering bapak-ibu itu ikut majlis ilmu, semakin banyak bapak-ibu itu merekrut malaikat untuk menjadi tim pembela, kelak di pengadilan Allah, tim pengacara kelak di pengadilan Allah. Misalnya ibu-ibu itu seminggu pengajian berapa kali ibu biasanya ibu? Setiap hari, tujuh kali berarti seminggu. Setahun libur idul fitri, idul adha berarti 350 hari. 350, padahal Ramadan ditambah kultum subuh, kultum traweh, pengajian menjelang buka kuasa. 90, 350 ditambah 90, ketemu 440. Setahun sudah ngumpulkan 440 malaikat tim pengacara, tim pembela. Padahal satu malaikat saja itu lebih hebat daripada hutman Paris Hutapeya. Masya Allah. Semakin sering bapak-ibu hadir majlis ilmu, maka akan semakin banyak malaikat yang kelak membela di hadapan Allah. Berkumpul, bermajlis seperti ini kata Nabi SAW, Wa nazala alaihimu sakinah, dan sakinah ketentraman akan turun kepada semua yang hadir. Terasa tidak bu kalau di pengajian itu tentram. Terasa apalagi dibandingkan kalau pergi ke pasar. Karena apa? Karena di majlis ilmu kita diajak untuk ingat kepada Allah. Dan Allah mengatakan Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Karena kalau ingat Allah, ingat khalik, maka tentram. Tapi ingat makhluk, biasanya gelisah. Tidak usah jauh-jauh. Ini yang berangkat, pengajian ke istiqlal, pakai sandal baru, harganya muahal. Tapi kalau diingat-ingat sandalnya agak gelisah. Nanti kalau ketuker gimana? Apalagi Pak Ustadznya selalu menghimbau. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nanti jamaatnya mengamalkan dalam hal sandal, repot ini. Ingat makhluk, gelisah. Ingat Allah, tentram. Ingat motor, gelisah. Apalagi ingat cicilannya. Ingat anak sendiri aja, gelisah. Apalagi ingat anak orang. Ini mas-mas yang junglu. Ingat istri sendiri aja, gelisah. Yang ini jangan diteruskan. Jadi kalau ingat makhluk, gelisah. Kalau ingat Allah, tentram. Kenapa ingat Allah itu tentram? Karena Allah lebih maha besar dari semua masalah kita. Karena Allah lebih maha kuasa dari semua kesulitan kita. Karena Allah lebih maha kaya dari semua kekurangan kita. Karena Allah lebih maha dermawan dari semua hajat-hajat kita. Karena Allah lebih maha memberi ganti daripada semua kehilangan kita. Maka ingat Allah tentram. Kalau mustahil itu bahasa makhluk. Wah mustahil, bahasa makhluk. Kalau di sisi Allah, apakah ada yang mustahil? Dalam soal semua kesulitan kita di dunia. Tidak mudah bagi Allah. Maka tentram hati kita. Karena semua yang terjadi kepada kita. Diatur oleh zat. Semua takdir kita. Diatur oleh zat. Yang maha benar. Tidak pernah keliru. Yang maha adil. Tidak pernah dolik. Yang maha tau. Tidak pernah bodoh. Yang maha bijaksana. Tidak pernah sembarangan. Orang kalau ingat sifat Allah. Dan Allah adalah yang mengatur takdirnya. Tentram. Kecuali kalau yang mengatur takdir anda namanya salim. Masalah itu. Tapi kalau yang mengatur takdir anda adalah Allah yang maha benar. Tidak pernah keliru. Jadi kita semua kok hari ini duduk di istiqlal. Tidak keliru. Yang maha adil. Tidak pernah dolik. Kok kita dapat duduknya kok bagian yang gak kena kipas. Meskipun. Mudah-mudahan dengan begitu Allah SWT nanti berikan syurga yang lebih sejuk. Adil. Tidak pernah dolik. Karena yang mengatur takdir kita adalah Allah. Dat yang maha. Tau. Tidak pernah bodoh. Dan Allah yang mengatur takdir kita adalah dat yang maha. Bijaksana. Tidak pernah sembarangan. Tentram. Tidak pernah sedang. 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 selamat menikmati